Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Siak, hingga hari ini tim Satgas Karhutla masih terus berupaya melakukan proses pemadaman. Kepulan asap tebal terlihat jelas di lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kampung Temusai, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Hingga kini petugas masih melakukan proses pemadaman, meski asap tebal menyelimuti lokasi kebakaran, namun petugas terus berupaya melakukan pemadaman. Kada Ops Manggala Agnisya, Ihsan Abdillah menjelaskan, pemadaman sudah berlangsung selama 3 hari dengan dibantu alat berat dari Dinas PU Kabupaten Siak dan dari petugas TKWL. Akhirnya tim berhasil melakukan penyekatan di lokasi kebakaran. Untuk sementara, luas lahan yang terbakar belum bisa dipastikan. Dari informasi di awal, lahan yang telah terbakar di lokasi ini sekitar 4 hektare. Namun untuk memastikan luas lahan yang terbakar, diperlukan pengukuran dengan trek atau drone. Untuk saat ini tim masih fokus melakukan pemadaman, sedangkan untuk kepemilihan lahan yang terbakar saat ini masih belum diketahui. Berdasarkan status kawasan, lahan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pihak kepolisian Polresia masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran lahan ini. Mengingat di lokasi kebakaran sudah terdapat garis polisi lain. Masyarakat peduli api serta masyarakat setempat di sini membantu bersama-bersama untuk melakukan pemadaman dan juga dibantu oleh beberapa regu madam kebakaran yang ada di sini. Dan kemudian kita lakukan bersama. Dan juga dibantu oleh alat berat PU 1 unit dan alat berat dari TKWR. Dan kemudian kita lakukan bersama-sama untuk penyekatan dan penyekatan telah berhasil. Hingga hari ini, tim yang diterjunkan ke lokasi kebakaran adalah tim gabungan Manggala Agni, TNI Polri, Damkar. Masyarakat peduli api serta dibantu oleh pemadam dari perusahaan TKWL setempat. Deddy TVRI melaporkan.